Halo teman-teman semua Nah kali ini kita mau coba wisata di Jakarta Nah ini kita mau ke kota tua Dan kita berangkat dari Depok Ini ada segerombol pengendara sepeda ya Karena hari ini hari Minggu Kita naik bawa mobil sendiri Kita mau coba apakah bisa disitu parkir Dan ini kita udah masuk di daerah Asem K Setelah glodok itu belok ke kiri Karena kalau lurus karena ada proyek MRT itu ditutup hanya untuk busway Dan saya juga jarang banget kesini walaupun deket dari kantor Dan kalau hari Minggu sepi ya Tapi kalau hari biasa saya yakin ini padat banget Dan ini ternyata ada kayak banyak toko Yang jualan kayak Chinese product gitu kali ya Dan ini kita udah mau masuk Asem K Nah kalau kesini saya sering dulunya Karena cari produk yang buat dijual lagi disini Nah itu gedung parkir ya yang segede itu Kalau mau ke gedung Asem K Nah ini kita udah mau Asem K itu ya ini nih Jualan-jualan kayak pernak-pernik Yang ya seperti itu disini banyak dan harganya murah Di bawah Apa namanya di bawah kolong Nah ini kita udah lewatin Asem K Dan kita mau menuju ke museum Tujuan kita adalah museum pertama adalah museum Bank Indonesia Karena museum ini saya lewatin sering lewat Kalau bolak-balik kantor tapi saya gak pernah berhenti Dan saya yakin itu hampir lebih dari setengah warga yang bekerja di Jakarta Itu jarang banget untuk jalan-jalan di Jakarta Karena kalau kita lihat ini sepertinya kok crowded banget ya Aduh males banget ngapain sih Eh ternyata kalau hari minggu ini sepi Enak juga Dan kita tadi cari parkiran Ternyata parkiran kalau di luar sana Itu harganya Rp50.000 untuk satu mobil Dan ternyata ada parkiran luas banget di museum ini Jadi sebelum jembatan Itu kamu belok ke kiri Nah ini langsung masuk ke parkiran museum Dan ternyata museum Bank Indonesia ini Luas banget ya guys ya Ini pertama kali saya masuk Dan ini parkiran Gedungnya ternyata Ini gedung sangat luas banget Nah itu guys gedungnya Jadi ini gedung lama Sepertinya ini dulu bekas bank jaman dulu ya Mari kita lihat Saya belum bisa beri komentar banyak Karena baru pertama kali juga kesini Nah Dan petugasnya ramah banget Petugas untuk parkiran ramah Nah itu kelihatan ya Ini Aduh gedung zaman Belanda gitu loh Nah kita mau cari entrance-nya Dan Disini kalau mau foto-foto itu bagus banget ya guys Eh It's a restaurant Oh itu restoran Nanti kita kesana ya Oh tadi ada restoran juga disini Dan masuknya di depan Kita jalan ke pintu masuk Dan kita melewatin nanti security dulu ya Jadi setelah melewati security Kita ternyata disuruh untuk beli tiket Nah beli tiketnya ini ternyata murah banget loh Hanya 5.000 rupiah saja per orang Dan Dan ini ruangan pertama Yang kita lihat Setelah kita masuk di entrance Nah disini adalah Sepertinya itu adalah Lobby dan kasir Jadi kalau kita orang zaman dulu Mau setor uangnya disini nih Jadi ada bilik-bilik begitu Oke kita udah masuk Jadi ini kasir Zaman dulu Kalau kita mau nabung murtiah Dan ini terlihat banyak Tokoh-tokoh masyarakat Yang menggambarkan Pada zaman dulu Mereka pergi ke bank Dan untuk menabung Nah selanjutnya kita masuk ke ruang Tata pamer Atau exhibition room Nah di ruang tata pamer ini Kita diberikan informasi Mengenai Apa Gambaran dari history Monetary di Indonesia Ini kita jalan Jalan through this tunnel Dan kemudian Disini ternyata ada Theaternya juga Tapi lagi tidak ada Apa-apa di theaternya Ini theaternya ya Ternyata ada Mungkin kalau ada Pemutaran film history Atau apa mungkin disini Tapi sekarang sedang tidak ada Dan kita keluar dari ruangan ini Kita melihat Ini history dari zaman dulunya Apa sih Sebenarnya yang membuat kita itu Dijajah oleh bangsa Belanda Ternyata ini adalah rempah-rempah Yang harganya Sama mahalnya dengan emas Jadi Seperti Biji pala Cengkeh Itu rempah-rempah yang diperebutkan Oleh mereka Para penjajah Yang dia kuras dari Para Petani Indonesia Adalah rempah-rempah ini Rempah-rempah yang dianggap Sama dengan harganya Dengan harga emas Ajaib banget ya Kalau kita pikir kenapa Sedangkan sekarang Rempah-rempah ini ya Biasa aja harganya gitu Dan ini adalah seperti transaksi Yang dilakukan Dan ini ada Mungkin bengkirnya ya Di depan adalah Mungkin Telernya Dan patung-patung ini Menggambarkan Bagaimana kejadian di masa lalu itu Almanak 1780 Oke Nah Bangunan ini adalah Bangunan yang digunakan Untuk Javanis bank Bank Di jaman Belanda Waktu itu Oke Dan ini adalah Perjuangan Kenapa Pada akhirnya Terjadi revolusi Kemudian ini adalah Ruangan-ruangan Yang dulunya adalah Ruangan Pimpinan Dari bank Atau tamu-tamu VIP dari bank Nah ini adalah Foto Mata uang Di setiap provinsi Zaman dulunya Ternyata setiap provinsi Ada mata uangnya Zaman dulu Ini adalah Bagaimana Histori Tentang bagaimana Proses reformasi Dan bagaimana Ekonomi Indonesia Pada waktu itu Dan ini Bagaimana Dari Zaman Pertama kali Merdeka Kemudian kita Sebagai bangsa Bersatu Untuk membuat Satu bank Yaitu Bank Indonesia Dan currency Rupiah Dan Kemudian Menceritakan Histori Reformasi Tahun 97 98 Disini Diperlihatkan Bahwa Dengan adanya Proses reformasi Itu Pada saat itu Banyak sekali Terjadi Kerusuhan Pemberontakan Kemudian Banyak sekali Kos yang harus Dikeluarkan Untuk memperbaiki Itu semua Bagaimana Hancurnya Ekonomi kita Pada waktu itu Nah Tapi Kemudian Kita bangkit Lagi Dari proses Yang Itu Dibangun Sistem Clearing Gitu ya Kemudian Kita berbenah Pasca Krisis Kemudian Bagaimana Kita Membangkit Membangun Undang-undang Baru Kemudian Ya Kalau kita Baca ini Kita jadi Tau ya Bagaimana Perjuangan Tokoh-tokoh Ekonomi Dalam Memajukan Ekonomi Indonesia Dan Disini Diperlihatkan Usaha-usaha Yang dilakukan Untuk memperbaiki Dan Kemudian Kita masuk Ke ruangan-ruangan Khusus Sepertinya Ruangan Pimpinan Bank Pada zaman Waktu itu Dan Kita Keliling Dari gedungnya Ternyata Di tengahnya Bagus banget Ada lapangan Gede banget Ternyata Gedungnya Guys Dari luar Saya gak pernah Nyangka Kalau ini Bangunan Itu Segede Ini 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 adalah Tokoh-tokoh Pimpinan Bank Dari Javanis Bank Bank Zaman Belanda Kemudian Mungkin Ya Apa Direktur Bang Indonesia Bangunannya Bagus Banget Guys Bayang Gak Zaman Dulu Bang Itu Sebagus Ini Masuk Kita Masuk Lagi Ini Ini Adalah Gubernur Bank Indonesia Saya Sampai Bidu Oh my Gosh Ada Gold Gold You can see Gold So many Gold You can be Rich We want to Take one You're gonna Be rich So rich Kita Mau Lihat Mesin Cetak Duit Ya Ini Mesin Cetak Uang Wow Kita Bisa Cetak Uang Guys Dan Kemudian Ini Adalah Uang Uang Zaman Dulu Dan Uang Uang Yang Sudah Diproduksi Diperlihatkan Juga Banyak Jenis Uang Yang Spesial Kalau Kamu Punya Uang Pican 75 Itu Uang Limited Edition Saya Punya Uang 75 Dan Banyak Ternyata Uang Limited Edition Bahkan Ada Juga Coin Yang Terbuat Dari Emas Nah Yang 75 Ini Ya Ini Coin Coin Saya Gak Punya Mungkin Kalau Yang Punya Harganya Mahal Nah Ini Penampakan Gedung Ini Gedung Ternyata Luas Setiap Bolak Balik Di Depan Gedung Ini Gak Nyangka Kalau Gedung Ini Seluas Ini Ada Area Photo Boots Dan Itu Gratis Guys Ada Area Main Anak Anak Juga Itu Area Photo Boots Dan Nanti Langsung Dikirim Kamu Bisa Jali Beberapa Latar Dan Dikirim Ke Email Nah Ini Beberapa Hasil Foto Pokoknya Lucu Banget Kalau Foto Foto Disini Dan Ini Bayarnya Tadi Cuman 5.000 Rupiah Dan Ini Semuanya Bisa Kita Masuki Foto Foto Gratis Di Foto In Juga Ada Foto Boots Dan Itu Free Yap Pokoknya Full Package Oke See you On My Next Video Bye 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 Guys